Sebanyak 925 siswa dari 24 kelas mengikuti pawai ini. Pawai Taruk dilepas Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Haji Mahrus, didampingi Kepala Madrasah Negeri 4 Tabalong Haji Fadliyadi beserta jajarannya. Pawai Taruk dimeriahkan dengan beragam atraksi dan mode busana yang unik mereka kenakan. Sementara itu rute pawai dimulai dari Jalan Penghulu Rashid berputar ke arah Taman Kota Tanjung menuju Jalan Jaksa Agung dan berakhir di Jalan Penghulu Rashid depan MTS Negeri 4 Tabalong. Dalam kegiatan ini Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong bercirikaskan lembaga pendidikan agama Islam ingin mengenalkan, memberikan para siswa pemahaman dan pengertian tentang tahun baru Islam. Sejujurnya adalah dalam rangka memasrakatkan bahwa beberapa hari ke depan akan tiba tahun baru Islam saat pengharam Rp1.430.000. Dengan memasrakatkan siswa di kalangan pelajar MTS Negeri 4 Tabalong yang merupakan salah satu lombaga pendidikan yang bercirikas agama Islam, anak-anak dia harus tahu dan mengerti serta memahami apa sebenarnya tahun baru Islam ini. Sebelumnya Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong ini telah melakukan serangkaian perlombaan seperti Tafis, pidato bahasa Inggris, membaca puisi dan ditutup dengan pawai ta'aruf. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.